Pagi-pagi makan roti Cakep! PKS selalu di hati Yeay! Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga atau BPKK Partai Keadilan Sejahtera Begasi Timur menggelar halal-bihalal sekaligus konsolidasi internal Hadir 20 orang dari 4 keluarga di Begasi Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Fakta TV FaktaIntegritas.id Hari ini kita berada di Binaul Umah Begasi Timur dalam rangka kegiatan dari BPKK Begasi Timur menggelar kegiatan halal-bihalal dan konsolidasi internal Kita ingin tanya seperti apa kegiatannya dan apa sih BPKK itu barangkali bisa kita langsung tahu dari narasumbernya dengan Ustazah Neneng Assalamualaikum Ustazah Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah ini kan tadi acara halal-bihalal ya Bu ya Betul Dari BPKK Apa itu BPKK Bun? BPKK itu merupakan kepanjangan dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga yang merupakan bagian dari struktur DPC untuk tingkat Bekasi Timur DPC itu Dewan Pimpinan Ranting Bekasi Timur Tingkat Kecamatan Oke selanjutnya dari apa nih organisasi apa nih partai atau apa? Ya jadi BPKK itu merupakan bagian salah satu bidang dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Oh dari PKS ya Kok gak oren-oren PKS kan oren Betul Karena ini dalam rangka kepanitiaan Pesertanya pakai yang oren-biru Eh salah Oren-hitam dan putih Tapi panitianya sengaja agak beda sedikit pakai warna jilbabnya coklat susu Oke Artinya warna tidak mesti identik dengan oren ya Betul Walaupun warna partainya oren gitu ya Betul Yang penting semangatnya tadi ya Semangat oren Bun Apa saja sih yang dibahas di dalam acara halal-bihal halal selain lama-tama Apa saja nih Bun Iya Jadi pada kesempatan halal-bihalal BPKK DPC Bekasi Timur ya PKS ini Maka kami pertama adalah konsolidasi antar pengurus ya antar pengurus BPKK DPC dan DPERA jadi kalau DPC itu tingkat kecamatan sedangkan DPERA itu adalah tingkat kelurahan jadi antara pengurus tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan kita berkumpul sama-sama melakukan satu konsolidasi kemudian juga memotivasi dan juga program ke depan dari PKS Bekasi Timur ada berapa orang yang tergabung Bun hari ini yang hadir maksudnya yang hadir yang hadir hari ini sebanyak 24 orang 24 orang dari 4 kelurahan ya dari 4 kelurahan gabungan jadi ya antara pengurus DPC dan pengurus DPERA oke ini program unggulannya apa nih kira-kira nih karena kita kan mengacu pada program turunan ya mulai dari atas ya memang selama ini kalau BPKK program unggulannya adalah kesehatan ya sebenarnya ada beberapa ada beberapa program unggulan yang satu RKI rumah keluarga Indonesia yaitu membidangi semua aspek kerumatanggaan mulai dari orang tua anak-anak sampai keluarga secara keseluruhan dengan berbagai permasalahannya satu kedua di BPKK juga ada bidang-bidang tertentu gitu misalnya ada HKP yaitu yang mengurus masalah eksternal kita dengan para tokoh perempuan kemudian juga ada ketahanan keluarga lebih luas lagi dari RKI ya jadi bahkan sampai ke bidang ekonomi gitu dan yang terakhir adalah PKP itu adalah salah satu program untuk mengupgrade para anggota dari PKS sendiri jadi anggotanya tentunya wanita dan ibu-ibu rumah tangga gitu ya iya mulai dari remaja yang sudah berKTP sampai nenek-nenek termasuk ada pendampingan atau apa dalam kegiatan di masyarakat iya jadi untuk salah satu salah satu turunan dari rumah keluarga Indonesia itu ada program konsultan keluarga Indonesia konsultan keluarga Indonesia nah itu programnya adalah tadi pendampingan apabila terjadi permasalahan khususnya dalam keluarga apakah anak sama orang tua pasangan suami istri atau bahkan ke warga sekitar pendampingan ya jadi bukan membantu penyelesaian tapi kita membantu mendampingi untuk menyelesaikan permasalahannya termasuk kalau ada kaitannya dengan hukum juga bisa ya bun termasuk ada advokasi ada advokasinya nah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan seperti itu bagaimana prosedurnya prosedurnya sebenarnya sederhana bisa menghubungi call center di masing-masing DPC itu memang berbeda-beda tapi berdasarkan pengalaman yang terjadi call center khususnya untuk Bekasi Timur itu kebanyakan karena masyarakat sudah lebih mengenal para konsultannya jadi lebih sering langsung menghubungi konsultan tersebut karena konsultannya kan sudah di declare ini orang-orangnya jadi kebanyakan yang konsultasi dengan konsultan keluarga DPC Bekasi Timur mereka langsung menghubungi para konsultannya oh gitu tapi bagi pemirsa fakta nih yang baru melihat tayangan ini misalnya dia ingin bergabung ingin mengkonsultasikan masalahnya kebetulan berlokasi di Bekasi Timur bisa menghubungi nomor siapapun jadi para ibu-ibu yang mempunyai permasalahan keluarga mungkin bisa menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini langsung menghubungi seorang master psikolog yang bernama Ibu Siti Alia yang istilahnya komandan dari konsultan keluarga konsultan rumah keluarga Indonesia Masya Allah jadi ada konsultannya dan itu pun seorang psikolog yang sudah master ya di bidangnya artinya memang tepat ketika mengkonsultasikan masalah dengan BPKK ini jadi masyarakat bisa menghubungi nomor yang tertera di layar dan tentunya satu nih rahasia masalah terjamin gak bun Insya Allah itu harus harus apa di menjadi salah satu yang memang tidak akan dibeberkan keluar karena kan ini masalah yang harus dipegang oleh para orang-orang yang masalah privacy yang harus dipegang oleh para konsultannya tapi tidak hanya konsultan masalah psikologi tapi juga bidang hukum juga seorang master bidang syariah master untuk bidang hukumnya itu untuk masalah hukum keluarga itu namanya Bas Rizal master hukum juga tergabung dalam konsultan keluarga DPC Bekasi Timur kemudian bidang kesehatan juga ada dan bidang keagamaan juga ada jadi banyak bidangnya kesehatan hukum terus psikologi agama gitu ya keren banget udah komplit ngomong-ngomong ada tarifnya gak selama ini berdasarkan kesepakatan insya Allah akan dibantu semampunya gratis gratis dan itu bagian dari ininya PKS ya betul bagian dari pelayanan PKS untuk masyarakat dan akan sangat bergembira sekali apabila juga masyarakat warga masyarakat itu bisa bergabung dengan PKS apalagi yang sudah dibantu oke jadi bergabung ke PKS dapat konsultasi dan pelayanan khusus gratis gratis baik Bu terima kasih sukses selalu BPKK Bengkasi Timur sukses juga dengan PKSnya siap PKS go PKS go bersama melayani rakyat yaaay yaaay selamat menikmati selamat menikmati